Annyeong Ratio, hai apa kabar kamu semua? Saya sekarang sedang berada di Seoul, Korea Selatan. Setelah melalui perjalanan panjang dari Turki, dua hari ke Belanda, dua hari ke Ceko, dua hari dan ini dua hari yang terakhir, saya berada di Korea. Ini saya sedang bertemu dengan dua wartawan dari media yang sangat strategis dan besar untuk Korea untuk wawancara dengan saya terkait dengan kunjungan saya yang sebenarnya semula seremoni yaitu peringatan 78 tahun kemerdekaan Indonesia dan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea. Saya hadir di Korea ini untuk dua tujuan upacara sebenarnya yang sifatnya lebih seremoni yaitu forum diplomatik atau jaman diplomatik di kedutaan besar negara Republik Indonesia di Korea di KBR di Seoul dalam rangka memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga hadir dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik dan kerjasama yang manis antara Indonesia dan Korea. Tetapi bukan hanya seremoni yang saya dapat dari Korea tetapi juga masalah-masalah substansi untuk pembangunan kedua negara dalam rangka ikut memajukan peradaban dunia, ikut memajukan kedua negara dalam rangka berpartisipasi untuk memajukan peradaban dan perdamaian dunia. Saya tadi pagi diterima dengan sangat penuh persaudaraan oleh Perdana Menteri oleh Perdana Menteri Korea dan berbicara masalah-masalah yang substansial saya juga tiba-tiba ketemu dengan Presiden Korea di pasar ternyata Presiden Korea itu sama gaya kepemimpinannya dengan Pak Jokowi dengan Presiden kita suka belusukan ke pasar. Saya tadi tanpa janji sama-sama datang ke sebuah pasar ikan tiba-tiba ada di sana dan kami sempat ngobrol sebentar. Nah, sudah sekalian teman-teman yang di Indonesia masa depan kerjasama Indonesia dan Korea menurut saya sangat baik sangat perspektif karena kita punya rasa budaya yang sama punya latar belakang sejarah yang ada kesamaannya dalam segi tertentu yaitu sama-sama pernah menjadi jajahan Jepang. Gamsah Hamidah Sarang Hiu